Al-Qassam kembali melancarkan serangan besar-besaran ke arah Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah kerugian besar dilaporkan terjadi kepada pasukan pertahanan Israel, bahkan sejumlah tentara Zionis terluka hingga tewas. Dikutip dari Al-Bawaba, serangan tersebut terjadi secara beruntut. Dalam serangan operasi terkoordinasi, Al-Qassam berhasil menyasar aset militer Israel di jalur Gaza. Serangan tersebut menghantam sebuah eskavator militer Israel. Kemudian, Al-Qassam juga menyerang. Wilayah Israel yang berada di Juraldik, akibat serangan tersebut, banyak tentara Israel yang terluka hingga tewas, sayangnya tak dijelaskan secara rinci terkait detail korban dalam serangan Al-Qassam. Selain itu, serangan terpisah terhadap pasukan pendudukan menggunakan perangkat antipersonel. Al-Qassam merilis serangan itu mengakibatkan korban jiwa yang signifikan di kalangan tentara Israel. Lebih lanjut, Al-Qassam melaporkan kehancurkan total bagi tentara Zionis di berbagai titik jalur Gaza.